Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma sallallahu ala sayyidina Muhammad wa'ala ahli sayyidina Muhammad kita akan masuk ke kalimat yang ke 47 dari Al-Hikam dan 48 si Ibn Atta'ilah mengatakan dalam kalimat yang ke 47 ini ini tentang amal dan faktor terpenting dari amal dan menubuhkan amal amal sedikit dari hati yang zahid tidak bisa dikatakan sedikit amal banyak dari hati yang tamak tidak bisa dikatakan banyak seorang zahid kata Syekh Sarkowi adalah orang yang tidak bergantung pada dunia amalnya walaupun secara kasat mata tampak sedikit secara maknawi amatlah banyak karena terbebas dari cacat dan kekurangan yang membuat amal itu tidak diterima seperti berniat seperti berniat liat pura-pura dihadapan manusia mengharap keuntungan duniawi atau tanpa kehadiran hati dihadapan Tuhan sementara itu amal yang bersumbur dari hati yang tamak terhadap dunia walaupun secara kasat mata amal itu terlihat banyak secara maknawi amal itu dianggap sedikit karena tidak terbebas dari hal-hal yang mengotori dan mengurangi nilainya diriwayatkan dari Ibn Masud Radyu'an dikatakan dua rokaat sholat sunnah dari seorang zahid yang alif lebih baik daripada ibadah para abid dan nuzdahid sepanjang hidup mereka selanjutnya di kalimat yang keempat 8 saya ato'ilah asakandari mengatakan sebaik-baik amal adalah amal yang dihasilkan dari sebaik-baik ahwal atau keadaan batin dan sebaik-baik ahwal adalah ahwal yang dihasilkan dari kemapanan makom-makom yang diraih selanjutnya sesar kawai dari kalimat ini mengatakan amal yang terbaik adalah amal yang terbebas dari faktor-faktor yang membuat sebuah amal tidak diterima seperti riak dan mengharapkan keuntungan duniawi amal yang lebih baik lagi adalah amal yang dikerjakan dengan hati yang senantiasi hadir dihadapan Allah dan tidak peduli dengan bisikan-bisikan setan ahwal atau keadaan batin terbaik adalah ahwal yang tergambar dalam bentuk sikap suhud terhadap dunia dan ikhlas kepada Allah misalnya dengan melihatkan amal untuk upudiah kepadanya semata bukan untuk mencari pahala ahwal ini didapat dari kemapanan makom-makom yang diturunkan ke dalam hati yang bentuknya berupa makrifat ilahiyah yang menyebabkan seseorang mengapekan segala keinginan baik itu keinginan masuk surga maupun keinginan selamat dari beraka sehingga seorang murid berhasil merahi itu ia akan merasa melihat Tuhannya dengan hatinya dengan begitu dalam amalnya ia tidak berharap selain Allah buhannya amalnya akan terpibat dari segala faktor yang membuat amal tidak diterima hikmah ini merupakan dalil dan menegas hikmah sebelumnya karena sifat-sifat terpuji biasanya tidak tumbuh kecuali dari banyaknya zikir Ibnu adalah menyampaikan demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh